Bank Dunia kembali mengucurkan pinjaman untuk Indonesia, kali ini tak kurang dari 400 juta dolar AS atau setara dengan 5,6 triliun rupiah. Kucuran utang itu demi mendukung reformasi pemerintah Indonesia memperkuat sektor keuangan di tanah air. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyatakan pendanaan baru ini dirancang untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kerentanan di sektor keuangan yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Kucuran utang diberikan Bank Dunia ini dilakukan setelah lembaga keuangan internasional tersebut memberi Indonesia pinjaman 500 juta dolar AS pada Januari lalu. Garuda Indonesia menerima pencairan dana dari penerbitan obligasi wajib konversi OWK 1 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari OWK dengan nilai penerbitan sebanyak-banyaknya 8,5 triliun rupiah dan sudah dicairkan untuk membayar biaya bahan bakar aftur. Manajemen Garuda Indonesia menyatakan, berkenaan dengan rencana pencairan selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan pencairan yang ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh perseroan. Namun manajemen maskapai plat merah ini menyatakan belum dapat memenuhi keseluruhan persyaratan dalam pencairan OWK tahap selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh tekanan kinerja dan kondisi keuangan perseroan pada awal tahun 2021 yang masih terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19. Otoritas Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis pertama kepada 88 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2020. BEI memberikan batas waktu penyampaian laporan keuangan 31 Desember 2020 yang sudah diaudit pada 31 Mei 2021. Otoritas Bursa Saham mencatat, dari 780 emiten saham dan obligasi yang tercatat di BEI, 755 efek dan perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019. BEI juga menyebutkan sebanyak 659 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu terdiri dari 617 perusahaan tercatat saham, 38 ETF, dan 4 dari Direkik dan DINFRA. Sayangnya sebanyak 96 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, jadi terdiri 88 emiten saham dan 8 ETF belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020. Harga batubara thermal ice Newcastle kembali menyentuh rekor tertinggi sepanjang tahun. Pada perdagangan Kamis, harga kontrak berjangka batubara ditutup melesat 4,6 persen ke harga 123,95 dolar Amerika per ton. Dengan kenakan harga tersebut, kini batubara acuan global itu sudah mendekati level tertingginya dalam satu dekade terakhir. Kondisi itu terjadi di tengah permintaan yang kuat dan beberapa kendala pasokan. Pemicunya adalah permintaan yang kuat dari Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini adalah pembeli utama batubara thermal Australia permutu tinggi di tengah tingginya konsumsi listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan karena mulai masuk musim panas. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengumumkan, indeks harga konsumen IHK periode Mei mencapai angka 5 persen secara tahunan. Inflasi ini merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2008. Inflasi puluhan Mei ini juga jauh di atas perkiraan pasar yang mengestimasikan di kisaran 4,7 persen. Pasalnya April lalu, inflasi Amerika berada di level 4,2 persen. Sejumlah ekonom menganalisis kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi harga mobil bekas yang naik lebih dari 7 persen dan menyumbang sepertiga pertumbuhan IHK. Kenaikan ini merupakan fenomena susaat akibat pemulihan pandemi dan suplai mobil bekas. Sebelumnya, Bank Sentral Amerika The Fed memperkirakan kenaikan inflasi tidak akan terjadi secara permanen karena hanya ditopang oleh Stimulus.